Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan lagi tutorial kita bagaimana dosen mengisi materi kali ini terkait dengan mata kuliah yang berdasarkan grup jadi pada pertemuan sebelumnya juga sudah ada bagaimana mengisi materi tapi untuk sistem yang tidak menggunakan grup pada lanjutan tutorial ini kita akan belajar bagaimana cara atau kita sharing bagaimana cara mengisi atau mengupload rps materi kuliah lalu kita menambahkan fitur forum dan chat di dan chatting di fasilitas sepada kita untuk itu mari kita masuk ke halaman sepada kita ini saya masuk ke halaman sepada TI PNPSID lalu saya sudah login sebagai dosen saya akan menambahkan di bagian mata kuliah praktek e-commerce yang kemarin sudah kita tambahkan beberapa materi di dalamnya nah pada pertemuan sebelumnya sudah ditambahkan tentang announcement announcement pengumuman jadi announcement ini salah satu fitur dari sepada untuk pengumuman yang diberikan oleh dosen jadi sifatnya satu arah jadi mahasiswa hanya membaca tapi tidak bisa mereplay berbeda dengan forum jadi pengumuman ini sifatnya satu arah nanti kita akan coba meng-install forum sehingga ada interaksi antara dosen dengan mahasiswa nah agar kita bisa menambahkan materi maka yang pertama kita harus klik ini dulu tune edit on nah pada kesempatan ini saya sudah menyiapkan materi untuk pertemuan pertama saya sudah menyiapkan rps lalu materi pertemuan pertama dan ada buku referensi saya sudah siapkan itu nah untuk rps itu saya letakkan sebelum pertemuan pertama jadi di atas ini ya bagian paling atas artinya bisa diakses oleh seluruh mahasiswa jadi ini mata kuliahnya mata kuliah dibagi dua kelas ada MI 3A 3B tapi untuk rps materinya sama jadi saya letakkan di atas ini jadi saya tambahkan sebuah aktivitas karena rps itu merupakan sebuah file jadi ini materinya adalah bentuk satu file maka saya pilih disini file jadi kita isi judulnya rencana pembelajaran pembelajaran semester ini berisi tentang rancangan pembelajaran kita satu semester file-nya disini kita upload kita browse kita tadi di ID kuliah ganji 21 patah e-commerce matri rps kita upload yang lainnya kita abaikan kita tidak memberikan pembatasan akses disini ini bapak ibu nanti ketekat dengan grup ini ada dua yang perlu diperhatikan tentang pembatasan akses jadi kalau seandainya rps ini sama untuk kedua grup yang sudah kita bikin maka kita tidak perlu beri pembatasan tapi kalau seandainya rps itu berbeda maka kita tambahkan pembatasan pilih grup ini cocoknya untuk grup yang mana nah untuk kesempatan ini kebetulan mata kuliah ini dosennya sama materinya sama maka pembatasan akses tidak perlu dilakukan sehingga setiap mahasiswa MIA ataupun MIB akan bisa mengakses materi ini kita klik simpan kembali ke kursus nah sudah masuk materi materi pembelajaran semester kita kemudian kita mau menambahkan apa lagi misalnya disini saya mau menambahkan ada ada buku referensi kita ingin buku referensi ini kan buku yang berisi dari pertemuan 1 sampai akhir dan ini bisa digunakan oleh seluruh mahasiswa B, grup A atau grup B jadi saya tambahkan juga disini sehingga bisa diakses oleh kedua grup jadi saya pilih file lagi saya beri nama buku referensi buku referensi kita upload add browse buku referensi upload kita tunggu sebentar karena file nya ini agak besar oke sudah kita simpan dan kembali ke kursus nah sudah masuk rencana pembelajaran buku referensi nah kemudian saya juga ingin di kelas ini ada interaksi antara dosen dan mahasiswa artinya saya menyediakan fasilitas forum jadi kalau forum kita bisa melakukan interaksi antara dosen dan mahasiswa apakah ada pertanyaan dan sebagainya forum sifatnya tidak single apa namanya ya tidak mahasiswa boleh mengakses kapan saja boleh bertanya kapan saja di forum itu dan boleh kita menjadikan kapan saja jadi tidak harus bertemu secara langsung jadi ada interaksi antara mahasiswa dengan dosen kalau punggungan di atas ini mirip forum juga tapi satu arah dosen memberikan materi mahasiswa hanya membaca saja oke kita coba tambahkan sebuah forum kita tambahkan sebuah aktivitas disini ada forum forum kita beri nama misalnya forum diskusi ini saya beri keterangan berdiskusi terkait materi perkulian kemudian ini kita tampilkan standar nah kemudian yang penting adalah di bagian pembatasan akses apakah forum ini kita gunakan untuk kelas tertentu atau untuk semua kelas jadi kalau forum ini kita gunakan untuk kelas A saja maka kita perlu dibatas disini nah untuk kesempatan ini saya tidak membatasi jadi untuk bertanya di forum ini boleh kelas A kelas B sehingga semakin banyak gitu jadi kalau kita batasi nanti hanya kelas A saja atau hanya kelas B saja nah karena saya tidak membatasi ini tidak saya isi saya abaikan saja oke yang lainnya boleh kita abaikan saja kita simpan oke sudah ada forum diskusi nah saya rasa untuk bagian atas sudah lalu saya masuk untuk materi pertemuan pertama ini pertemuan pertama ini Bapak Ibu bisa edit ya disini untuk mengganti judulnya ini di enter lalu saya sudah menyiapkan materi untuk pertemuan pertama dan bentuk file namanya pengantar e-commerce ini saya abaikan tidak saya kasih deskripsi masih bisa langsung download nah terkena juga materi kemudian lagi kita di pembatasan akses Bapak Ibu kalau grup selalu ingat pembatasan akses ini karena mata kuliah ini dosennya sama materinya sama maka kita tidak perlu membuat untuk kelas A atau kelas B nya kita abaikan saja sehingga nanti apakah mahasiswa A login dia akan langsung bisa akses mahasiswa kelas B login dia juga bisa langsung akses kita simpan ada yang ketinggalan file nya belum ya file nya belum saya upload saya upload file nya mana sih materinya lantar e-commerce oke kita simpan dan kembali ke kursus kembali ke kursus nah sampai saat ini kita sudah menambahkan RPS, buku referensi forum diskusi dan pengantar lalu untuk pertemuan pertama ini karena saya ingin bertemu langsung dengan mahasiswa saya ingin menambahkan fitur namanya chatting jadi kita bisa berinteraksi langsung masuk hadir disini jadi saya tambahkan sebuah aktivitas sumber daya lalu pilih disini chatting chatting nah obrolan ya ini kenapa saya Indonesia ya obrolan chat saya klik chatting kita beri nama online lalu diharapkan mahasiswa mahasiswa hadir sesuai jadwal kuliah pertemuan pertama ini jadi saya ingin bertemu langsung dengan mahasiswa karena pertemuan pertama tentu kita mau ada sesuatu yang disampaikan cara langsung nah dalam sampah ini saya menggunakan fitur chatting bisa juga bapak ibu maktuknya fitur seperti jitsi dan lain sebagainya ini kita tampilkan lalu kita lihat sesinya kapan nih karena ini real time kita harus sesuai dengan jadwal ya nah ini jam berapa kita mulai ini kelas kita mulai jam 8.20 jadi nanti ini aktif jam 8 lewat 20 nah ini tidak sampai kapan sesi ini apakah disimpan dan lain sebagainya berapa lama disimpan kita coba simpan karena ini chatting ini kita berharap satu tahun kita 90 hari atau 90 hari satu semester yang 6 bulan kita simpan sesi chatting kita semua pengguna dapat melihat sesi sebelumnya ya silahkan saja dilihat agar nampak diskusi kita kemudian pengaturan modul tidak perlu nah ini modul pelompokan modul pelompokan apa grup terpisah kita boleh diskusi sama-sama saja jadi tidak kita batasi pembatasan akses tidak ada karena kita semakin banyak yang diskusi semakin bagus karena pun hadir nanti per jamnya jadi kalau IP3A itu jam 1 nanti jadwalnya dia pun aktifnya jam 1 oke simpan nah kita sudah punya fitur chatting online dan lain sebagainya nah dari diskusi yang kita sampaikan dari mati yang kita sampaikan sebenarnya kapan sih kita harus membedakan antara A dan B jadi kalau di mata kuliah saya ini nanti yang membedakan nanti adalah di tugas karena ini akan kita nilai jadi tugas di A berangkat ini akan berbeda di tugas dengan B jadi baru kita berikan pembatasan akses tapi untuk materi kuliah untuk kita diskusi dan lain sebagainya ini ini sifatnya umum bisa diakses semuanya jadi tidak perlu kita bikin pembatasan akses jadi saya rasa untuk absen ada pembatasan akses untuk tugas ada pembatasan akses terutama karena di tugas itu ada jam dan lain sebagainya nah ini di sisi kita sebagai dosen nah Bapak Ibu saya coba lihat di posisi kita sebagai mahasiswa saya pakai browser yang lain saya pakai browser yang lain lalu saya login sebagai mahasiswa disini ini saya login sebagai mahasiswa nah disini ada mekus ini sisi mahasiswa ya jadi ini mahasiswa memulai alfari alfaro lalu diakili mata kuliah praktek e-commerce dia di kelas 3A sebelumnya nah ini dia bisa mendownload materi pembelajaran semester bisa mendownload buku buku referensi nah forum diskusi ini belum kita isi coba kita klik tampilan seperti apa nah seperti ini add new topic ya mahasiswa bisa memberi topik baru tapi kita juga bisa menyiapkan sebagai dosen nanti kita siapkan lalu ada mata kuliah pengantar e-commerce dia bisa download bisa download ini sudah lalu chatting online dia juga bisa chatting online namun sekarang belum ada jadi kita coba satu-satu di sisi mahasiswanya kelihatan apa yang kita berikan nah bapak ibu terlihat disini bahwa nanti mahasiswa kelas B juga login seperti ini tampilannya tapi kalau kita beri batasan-batasan seperti ini nanti nah misalnya ada absen itu MI3B gak bisa diakses oleh MI3A oke nah sekarang saya coba masuk ke sebagai dosen saya menambahkan topik di kolom diskusi kolom diskusi saya klik kolom diskusi ini siapa semua peserta ya jadi tidak kita bedakan semua peserta tambah topik diskusi baru jadi saya beri disini topik diskusi pertemuan pertama ini saya harap nanti bisa melakukan pertanyaan sesuai dengan topik ini begitu juga nanti ada topik baru topik kedua ini saya copy misalnya jadi artinya kita topiknya kita persingkat pertemuan misalnya jadi untuk memudahkan kita juga menginventerisir nanti silahkan diisi topik diskusi pertemuan kedua silahkan diskusi terkait pertemuan topik pertemuan kedua misalnya seperti itu jadi boleh bertanya boleh atau kita juga mengajukan pertanyaan dan sebagainya nanti masuk mereplay post to forum nah ini kita sebagai dosen sudah menyiapkan topik diskusi saya coba lihat di sisi mahasiswa kemudian di sisi mahasiswa atas nama Muhammad Ali Alvaro saya klik forum diskusi nah sekarang sudah muncul topik yang dibikin oleh dosen tadi nah disini mahasiswa bisa dia klik pertemuan pertama lalu dia bisa melakukan diskusi ya display replay replay nistet forum nah seharusnya disini ada replay ini tidak aktif kita coba cek di bagian forum ya coba kita lihat di bagian forum kita ubah ubah pengaturan apa kita ada ketinggalan settingnya availability security ini kita biarkan saja lampiran tidak perlu discussing log ini kita isi tidak perlu di log ya diskusinya tambang batas jangan di blokir forum ini boleh kita isi kalau ada penilaian di forum ini kita biasanya poin ya nilainya maksimal 100 penilaian oke pengaturan modul terpisah kita tidak ada grup tidak ada grup disini pembatasan access juga tidak ada berarti kita menambahkan kategori nilai oke tidak download coba lihat ini download kita tidak ada mengkunci forum subscription ini kayaknya langganan paksa ini barangkali kita set disini jadi maswa dipaksa mengikuti forum ini lampiran tidak ada oke coba kita simpan oke saya lihat lagi di sisi mahasiswanya tadinya permaling ya kita refresh nah sudah ada menu replay kalau tadi belum ada sekarang sudah ada artinya maswa mau bertanya diskusi pertemuan ini pertemuan pertama ya nah pertemuan pertama ini dosen silahkan diskusi jadi maswa boleh bertanya replay misalnya tentang bla 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 nanti kita dosen juga bisa merespon jadi seperti itu nah ini Muhammad Ari bertanya tentang apa gitu kan nah kita sebagai dosen kita lihat di sisi kita sebagai dosen saya klik forum diskusi nah nanti saya klik pertemuan pertama nampak ini ada yang bertanya nanti kita bisa juga menanggapi atau replay tadi nah terjadi interaksi antara maswa dan dosen nah ini tidak harus bersamaan jadi maswa boleh bertanya kapan saja sore atau pagi kita mungkin jauhnya besok dan sebagainya nah kira-kira forum seperti itu nah kemudian adalah obrolan obrolan yang di bawah ini pertemuan pertama chatting online kita bisa chatting online kita bisa mulai kalau obrolan ini bisa mulai sekarang ini di sisi kita sebagai dosen lalu kita di sisi sebagai mahasiswa ini saya sebagai mahasiswa saya masuk ke mata kuliah lalu saya klik chatting online kita chat enter the chat now sudah muncul seperti ini ini saya ini mahasiswa jadi saya misalnya ini sebagai dosen lalu lalu di sisi mahasiswa ini sisi mahasiswa muncul halo ini Ari halo juga pak nah ini real time jadi nanti mahasiswa yang masuk akan tampil disini namanya semuanya jadi inilah salah satu fitur yang ada di sepada kita sehingga kita bisa berinteraksi dengan mahasiswa kita melalui fitur chatting dan forum saya rasa itu Bapak Ibu untuk pertemuan kali ini nanti kita lanjutkan dengan tutorial-tutorial berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh